Intro Salam Indonesia, halo selamat sore, apa kabar? Mirsastia, JJTV dimanapun Anda berada Semoga Anda semua sehat walafiat, tidak kerongsa atau apapun Dan menemani akhir pekan Anda bincang hari ini Acara dialog interaktif selama kurang lebih 1 jam atau 60 menit Kali ini bersama saya Ma Fitria Dan tema kita kali ini adalah peran domestik laki-laki Mungkin tergambar seperti apa, peran domestik laki-laki Atau mungkin justru Anda mengalami kebingungan Apakah yang dimaksud dengan tema kita sore hari ini Kan persilakan untuk Anda bertanya nanti 451-666 atau 0274-451-777 Bagi Anda yang berada di luar DIY Di segmen 2 nanti ya pemirsa Mungkin Anda ingin bertanya, kan persilakan atau menyampaikan opini Anda Atau justru menceritakan pengalaman Anda dengan senang hati Kami menanti telepon Anda Dan saya bersama Rifka Anissa untuk sore hari ini Ada 2 narasumber yang telah hadir di studio Sore hari ini langsung saja saya menyapa narasumber saya Yang paling dekat dengan saya terlebih dahulu Mas Muhammad Tontowi Beliau adalah program manajer Mencare Rifka Anissa Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik kembali Mas Selamat sore dan juga selamat sore kepada Pemirsa Jocat TV Selamat sore Sebelum kita masuk ke tema kita Boleh saya diceritakan sedikit Mencare ini apa? Mencare itu sebuah program yang dilakukan oleh Rifka Anissa dan beberapa kawan-kawan NGO Ketepatan di Indonesia dilakukan oleh tiga institusi Yaitu Rifka Anissa, PKP Ijatim dan Lampung Nah program ini dalam rangka untuk meningkatkan pelibatan laki-laki Untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak Keluarga berencana dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan Jadi memang kita dorong laki-laki ini terlibat juga Jadi kalau bicara tentang kesehatan ibu dan anak Itu tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan Atau istri Tapi juga menjadi tanggung jawab suami Atau ayah Tahan dulu nanti kita akan bahas lebih panjang lagi Dan sebelah Mas Tontowi ada Mas Cahyo Pramono Selain juga aktif di Rifka Anissa, beliau adalah bapak satu orang anak Usia berapa nih Mas? Usia 30 tahun, besok Oktober Anaknya maksudnya? Oh anaknya Untuk saat ini usianya 20 bulan 20 bulan? Iya 20 bulan, baik 20 bulan ini sudah sibuk apa saja nih anak ini? Sudah pintar apa saja? Ya Alhamdulillah sudah banyak Lagi aktif-aktifnya ya, kemana-mana gitu ya Dan karena saya dan istri itu sibuk masing-masing Dalam artian, saya juga bekerja Istri juga bekerja Jadi, saat mulai usia 9 bulan Saya sekolahkan Jadi, di penelitipan anak sekalian baut sama TK Jadi, ya semakin bertambah istilahnya kita tidak bisa mengajari Dalam artian untuk yang lingkungan di rumah Mungkin di sekolah juga diajari Jadi, ada beberapa peningkatan dalam artian Sudah pintar Luar biasa begitu ya Boleh nyambah terus gitu Dan temannya pun masih banyak ya Jadi, sekali lagi pemirsa tema kita adalah peran domestik laki-laki Sekedar gambaran untuk Anda Mungkin di lingkungan sekitar Anda Ada cenderung pembagian peran yang terkotak-kotak begitu Antara suami dan istri Ada peran publik, kemudian peran domestik Yang jika mungkin tugas-tugas menyangkut publik mencari uang misalnya Dilakukan oleh laki-laki Dan justru sebaliknya Perempuan hanya dikenal untuk urusan domestik Jika perempuan tidak bisa masak dan sebagainya Untuk urusan rumah tangga Masyarakat berpikir bahwa Ini perempuan yang mungkin menyimpang Atau mungkin dianggap tidak sempurna begitu Nah, kita akan bahasnya sore hari ini Seperti apakah peran domestik laki-laki itu Kemudian juga, apa akibatnya jika pembagian peran ini Tidak berlangsung dengan baik dalam sebuah rumah tangga Langsung yang pertama saya akan bertanya kepada Mas Tantawi terlebih dahulu Mas Tantawi, ini ada pembagian kerja antara Ada peran domestik, ada peran publik Ini sebenarnya gimana sejarahnya Asal mula terbentuknya pembagian kerja seperti itu Kalau saya melihat ke beberapa literatur ya Memang pembagian kerja domestik dan publik itu Kita lihat misalnya pada zaman Kita sejarah ya Ketika misalnya Orang masih tinggal Berpindah-pindah ya Dari satu tempat ke tempat yang lain Dan dia tidak menetap gitu Dan laki-laki biasanya berburu gitu Lalu yang perempuan kemudian mengolah Tanah di sekitar tempat tinggal gitu Kemudian itu Diadopsi oleh budaya-budaya selanjutnya Dan sampai hari ini gitu Jadi awal mulanya seperti itu Ketika masyarakat dulu ketika laki berburu Pergi jauh lama Kemudian perempuan tinggal untuk menetap mengolah Nah kalau kita membicarakan mengenai sejarah Tentu saja ada dampak dari sejarah itu sendiri Hingga sekarang Dampaknya seperti apa? Ya Kalau kita melihat pada situasi saat ini misalnya ya Ketika banyak perempuan juga punya pendidikan Yang lebih tinggi gitu Dibandingkan laki-laki atau sama gitu ya Dan kemudian untuk mengaktualisasikan pendidikan yang dia proles selama ini Kemudian dia bekerja gitu Lalu ternyata suaminya juga ikut bekerja Ini ada peran domestik yang Siapa yang akan melakukan gitu Nah menurut saya Kalau bicara tentang keluarga Itu merupakan komikmen bersama gitu Memasuk tidak hanya persoalan nafkah Tapi juga peran domestik gitu Peran domestik ini bisa dilakukan bersama-sama sebenarnya Jadi tidak harus kemudian perempuan yang melakukan itu Selagi itu bisa dilakukan oleh perempuan Ya silahkan gak apa-apa Dilakukan perempuan Tapi juga kalau misalnya bisa dilakukan oleh suaminya Ya dilakukan suaminya Jadi tidak harus kaku misalnya Peran domestik itu Seperti misalnya menyapu, memasak Kemudian Apa Belanja ke pasar Itu dilakukan oleh kaum istri Kaum ibu misalnya Tapi juga bisa dilakukan oleh laki-laki gitu Nah termasuk juga ada dalam pengurusan anak Pengurusan anak ini Nah ini menurut saya butuh kelogoan gitu Dari semua pihak Baik laki-laki maupun perempuan Bahwa kerja-kerja domestik itu bisa dilakukan bersama-sama gitu Dan menurut saya Enjoy ya Ketika misalnya kita Isi kita misalnya menyapu Kita kemudian belanja ke pasar Sama anak kita gitu Kemudian kita memasak Itu menurut saya Kegiatan yang mengasihkan menurut saya gitu ya Luar biasa Jangan dianggap beban ya Justru kesenangan tersendiri gitu ya Termasuk memasak itu juga sebuah seni ya Bagaimana rasa Misalnya Saya sob itu Itu dengan Dengan bubu yang beraneka lagam Itu kita bisa melakukannya gitu Mencoba resep ini resep itu Dan itu mengasihkan Di tengah-tengah kesibukan kita gitu Jadi kalau bisa misalnya Bisa dilakukan ya Kita lakukan gitu Jadi tidak ada yang namanya Kemudian laki-laki memasak Itu tidak boleh gitu Betul Saya Chef laki-laki juga banyak ya Mereka yang memulai dari dapur mereka di rumah Begitu ya Saya mau tanya ke Mas Cahyo ini Mas Cahyo tadi menyampaikan bahwa Mas Cahyo beserta istri Sama-sama bekerja Lantas bagaimana untuk pembagian perannya Dalam domestik ini Untuk tugas domestik Jadi Pada awal menikah Emang Istri juga bekerja Karena saya juga bekerja Nah Pembagiannya setelah mempunyai anak ya Sama sih sebetulnya Mana yang dalam bahasa Jawanya Mana yang slow Jadi istri saya saling mengisi Kecuali Kalau saya emang tidak bisa memasak Jadi ya Selain memasak mungkin Mencuci Menyapu dan sebagainya Mana yang Senggang kita lakukan bersama Seperti itu Jadi Dan kebetulan juga Usahanya Istri kan Bekerjanya di rumah Jadi Setiap pagi Bekerja Ke kantor Saya mengajak anak saya Untuk sekolah Jadi bareng saya Nanti jam 1 Dijemput sama istri Seperti itu Rutinitasnya Kalau hari Sabtu Seperti tadi Hari Sabtu ya Sebenarnya Bermain sama saya pagi Terus saya antar sekolah Dan tadi juga saya jemput Kadang kalau Sabtu mah Kadang tidak berangkat sekolah Jadi kadang main Sama saya seperti itu Jadi untuk pembagian Sih Mana Dari awal memang Sudah ada pembagian Saya yang bagian Mungkin mencuci Nyapu dan sebagainya Itu yang utama Kalau istri yang memasak Tapi kita juga Tidak membatasi kemungkinan Kalau istri meminta bantuan Untuk belanja ya Karena ya Tidak begitu jauh Ya saya belanja Jadi kunci ya Kayak mas Tonton bilang tadi Lebowo Dan ada kesadaran Begitu ya Masuk sadaran Tidak masak ya Mas Tidak ada yang doyan Dari awal Dari si pernah Masnya Nasi goreng Atau apa Cuman kalau untuk Mencampur beberapa Neka bumbu itu Kadang tidak yakin Dan mungkin juga Istri juga kurang percaya Ini kalau awal mulanya Seperti apa Apakah sebelum nikah Sudah membuat kesepakatan Aturan-aturan yang akan Diterapkan nanti Ketika berumah tangga Seperti apa Agar saling legowo Ini tadi Dan tidak Tidak saling lempar Tanggung jawab ya Begitu Bagaimana yang Anda lakukan Dengan istri Kalau dengan istri saya Emang dari awal sudah Ada istilahnya Yang utama Dalam artian Walaupun kita sama-sama Bekerja Tapi minimal Yang pekerjaan rumah Istilahnya Tidak hanya istri yang mengerjakan Jujur kalau dulu Sebelum nikah Saya gak pernah nyusi baju Saya gak pernah nyapu Dalam artian seperti itu Tapi setelah saya menikah Betapa Ternyata Betapa beratnya Pekerjaan rumah Dalam artian Walaupun Itu pekerjaan yang sangat Dipandang Sebelah mata sangat ringan Cuman setelah Saya menjalani Ternyata Begitu berat Apalagi untuk Ngomong Ngomong anak itu Dalam artian Dilihat Kayak gitu aja Cuman Setelah beranjak Dewasa 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 Itu Ada hal-hal yang Istilahnya Butuh pengawasan Yang intensif Tapi ternyata Ya mengasihkan Mas Tantoy Ini menarik sekali Karena Tadi mas Cahyo Seperti yang sampaikan Mas Cahyo Bahwa Jika kita tidak Menyelami Tidak melakukan Kita gak tahu Sebenarnya Seberapa berat Tugas pasangan kita Begitu ya Pekerjaan Jadi itulah gunanya Agar Untuk saling Ada pembagian peran Bagian tugas disini Begitu Tapi idealnya Seperti apa sih mas Untuk pembagian peran Ini sendiri Ya Jadi Untuk pembagian peran Di rumah itu Misalnya Itu dibicarakan Bersama-sama ya Artinya tidak Kemudian kaku Bahwa untuk Keluarga A Harus seperti ini Misalnya tidak Itu bisa dibicarakan Bersama Antara suami istri Gitu Nah Dampak positifnya Dari Peran domestik Dilakukan oleh Kaum laki-laki Adalah misalnya Misalnya saat ini ya Pasca kenaikan BBM Dimana Kebutuhan pokok itu meningkat Beras meningkat Harganya Kemudian Harga tomat juga meningkat Yang sebelumnya hanya Rp4.000 menjadi Rp10.000 Saat ini misalnya Bawang merah yang tadinya cuma Rp20.000 menjadi Rp40.000 Dan sekarang Rp30.000 Belum cabai Belum Kalau berambang Bawang putih masih murah Misalnya bayam Misalnya Itu yang dulu itu Hanya Rp4.000 Sekarang dapat Rp2.000 Nah Kalau laki-laki itu Tahu tentang Harga-harga Kebutuhan pokok Misalnya Dia kemudian bisa memahami Ketika misalnya Pendapatan dalam keluarga itu Rp50.000 Kok Hanya dapat sekian Dia bisa memahami Oh ternyata karena Memang Harga-harga di pasar itu naik Tapi kalau tidak tahu Misalnya kan Ini istri sudah dikasih Atau siapa Prasangka Yang untuk kerja-kerja domestik Sudah dikasih duit Misalnya Rp50.000 Kurang gitu kan Nah ada Peransakan negatifnya Padahal memang Sekarang kebutuhan pokok Sudah meningkat gitu kan Beras meningkat Minyak goreng meningkat juga gitu Nah kalau kita Tahu di pasar misalnya Ternyata memang Kondisi Apa Harga Kebutuhan pokok itu Sudah meningkat Termasuk juga Selim ayur dan juga Bumbu dapur Dan sebagainya itu Nah menurut saya Itu perlu Dibicarakan bersama ya Antara suami istri Bagaimana Kerja-kerja domestik itu Dilakukan gitu Sehingga Tidak ada yang namanya Kemudian dipaksakan Melakukan Melakukan Apa Misalnya nyapu Ya kalau kita misalnya Kita misalnya 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 kita lihat misalnya Kerja-kerja domestik itu Luar biasa sebenarnya Betapa beratnya Dan waktunya juga Luar biasa Ditambah dengan pengusuhan anak misalnya Misalnya untuk Bersih-bersih misalnya Itu bisa dari jam 4 Bisa sampai jam 10 Baru kelar ya Atau jam 12 Baru selesai gitu Ditambah dengan pengasunan anak 24 jam ya 24 jam bisa jadi Kita gak ngerti kapan Anak Rewal Kapan gaknya Begitu ya Jadi harus siap sedia Terus Nah pengasunan anak ini juga perlu Keterlibatan seorang laki-laki Karena seorang anak itu juga Butuh Kedekatan dengan seorang ayah Ini Halapan yang sekisah ya Bagi masyarakat Terutama yang sudah punya anak Jadi Tidak hanya Anak itu kemudian cukupi Setelah materi Tapi juga kasih sayang dari kedua orang tuanya Baik Nanti kita sambung kembali Dan pemirsa Nanti di segmen 2 Kami harapkan partisipasi Anda 451666 Bagi Anda yang berada di DI Atau 0274 451777 Bagi Anda yang berada di luar DI Bincang hari ini Bersama Arief K. Anissa Akan segera kembali saat lagi Ya Mirsa Kami masih menemukan Eda Dalam bincang hari ini Dengan tema Peran domestik laki-laki Kami terima telepon Anda 451666 Untuk Anda yang berada di DI Atau 0274 451777 Bagi Anda yang berada di luar DI Mungkin Anda ingin mengajukan pertanyaan Menyampaikan opini Atau justru Anda ingin menceritakan pengalaman Anda Akan persilahkan Saya masih bersama Mas Muhammad Tontowi Program Manager Mencare Rifka Anissa Dan juga Mas Cahyo Pramono Staff Rifka Anissa Sekaligus Bapak dari satu orang anak Yang akan menceritakan pengalamannya Sebagai seorang bapak Sebelum saya ke Mas Tontowi Saya ke Mas Cahyo terlebih dahulu Mas Cahyo Tadi disinggung seperti itu Ketika mengenal Mas Tontowi menyinggung bahwa Ketika mengenal hal-hal tugas peran domestik Tau bagaimana Kebutuhan belanja Dan segala macam Otomatis itu akan menghilangkan Perasaan negatif bahwa Kok uang segini gak pernah cukup Kok ini dan akan lebih Kasarnya begini bagaimana Lebih mendalami Otomatis lebih mengerti Lebih sayang begitu juga Termasuk terhadap anak ya Nah kalau anda sendiri Yang anda rasakan Ketika anda melakukan Tugas-tugas domestik Itu apa Manfaatnya Bukan manfaatnya Mungkin lebih semacam Feedback dari Anak anda begitu Apakah terasa bedanya sekali Ketika anda banyak Berada di rumah Melakukan tugas-tugas domestik Atau ketika anda Jauh dari rumah Seperti itu silahkan Yang pasti Kalau berada di rumah itu Benar Sangat capek Dan mananya capek Tapi senang gitu loh Jadi ya Saya sangat Benar-benar menghargai Seorang istri Bagaimana mengurus anak itu Bagaimana capeknya Istilahnya Dari pagi seuama Kalau tidak tidur ya Apalagi Usia anak saya Sekarang sudah 20 bulan Sudah lari-lari Kesana kemari Jadi kalau tidak Istilahnya Kita tidak nemani Pasti sudah sampai sana Sudah sampai sana Jadi Kedekatan Seorang ayah terhadap anak itu Sangat diharapkan sekali Dalam artian Jadi istilahnya Untuk anak bisa Mengerti Selain ibu Dalam artian kan Selama ini Mungkin Kalau zaman dulu ya Mungkin zaman dulu Saya mungkin Lebih berdekat Ke seorang ibu Jadi seperti itu Nanti kita sambung kembali Kita angkat telepon Terlebih dahulu Yujati V Selamat sore Selamat sore Selamat sore Pak Nardi Betul Di mana hari Silahkan pak Ini pak Ini pak Yang berkait dengan Pak Nardi Ya Lagi-lagi Ya terkait Pak Nardi Sampai sama Pak Nardi Selamat sore Masa sore Sampai selamat sore Pak Nardi Saya Pak Nardi Oh gitu pak Ya silahkan pak Sekarang Sekarang Ya kami Kan tanyakan Apa Kalau kita Selalu Apa ya Dikamukan dengan Ya Istri lah ya Istri ya Sekarang-sekarang Sekarang Saya sudah Sudah Pertamaan Oke Tapi kalau kita Melalui Apa Istilahnya Melalui Istri Jawa Pertamaan Kita Berkait dengan Kebutuhan Apa yang Kita Berkaitan Di Dapur Itu Berkaitan Sebagian Itu Kita Kita Berkaitan Berkaitan Istri Apa Kita Kita Berkaitan Berkaitan Kita Berkaitan Terima kasih Terima kasih Jadi Disampaikan Pak Nardi Tadi Mas Tantowi Ini Lebih ke Jika Kecampur Apa Nanti Dipikir Tidak Percaya Sama Istri Begitu Ya Gitu Kan Sementara Itu Semuanya Tanggung jawab Istri Terutama sekali Dikaitkan Dengan Budaya Seperti Itu Silahkan Justru Ketika Laki-laki Itu Kemudian Melakukan Kerja-kerja Domestik Artinya Kita Saling Berbagi Bukan Mengintervensi Perkerjaan Bukan tidak percaya Juga Tapi Adalah Berbagi Dalam Kerja-kerja Domestik Karena Kita Bicara Keluarga Itu Di dalamnya Ada Suami Istri Ada Ayah Ibu Dan Anak Kalau itu Keluarga Kecil Kerja Domestik Perlu Dibagi Termasuk Juga Pengasuhan Anak Tadi Pak Nanti Dari Ngahu Bicara Tentang Kerja-kerja Domestik Apakah Itu Mengintervensi Kerja-kerja Perempuan Justru Tidak Sebenarnya Justru Ini akan Sangat Membantu Keluarga Untuk Mengelola Kebutuhan Atau Apa yang harus Dilakukan Di dalam rumah tangga Misalnya Untuk kebersihan Misalnya Kalau kemudian Istri Mencuci Kemudian Masak Tidak ada yang Menyapu Itu juga Akan Kelihatan Kotot Dan rumah Nah Sementara Misalnya Suami Misalnya Di beberapa Sebagian Tempat Misalnya Dia Hanya Minum kopi Kemudian Membaca Surat kabar Misalnya Atau Mungkin Hanya Main ke Tempat tetangga Daripada Kemudian Mengerjakan Sesuatu Yang tidak Berguna Misalnya Mari kita Bersama-sama Misalnya Untuk melakukan Kerja-kerja Domestik Dan Ketika kita Menyapu Misalnya Di halaman rumah kita Itu juga Rumah kita Juga Kalau kita Ketika kita Misalnya Membeli Sayuran ke pasar Itu juga Buat 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 Anak Kita Juga Dan Buat Istri Kita Juga Jadi Memang Kita Perlu Bersama-sama Dengan Istri Dan Anak Tentunya Dalam Pengelolaan Rumah Tangga Ini Jadi Teamwork Seperti itu Kerja tim Bukan Ada Intervensi Betul Jadi Ibaratnya Keluarga Sebuah Tim Mas Caya Ini Menarik Ketika Nade Terim Seperti Kurang Percaya Atau Berdasarkan Pengalaman Anda Atau Mungkin Pihak Yang Mungkin Berkonsuling Dengan Anda Seperti itu Apakah Ada Ketersinggungan Atau Mungkin Semacam Dilangkahi Begitu Overlapping Ketika Pria Misalnya Memasak Ketika Laki Laki Memasak Kemudian Menggendong Anak Apakah Ada Perasaan Bahwa Perempuan Termasuk Istri Anda Merasa Tersinggung Atau Dilangkahi Seperti itu Kalau Tersinggung Tersinggung Cuman Awal Kita Mungkin Rasa Kurang Percaya Jadi Awal Kita Mempunyai Anak Jadi Yakin Mas Bisa Mandi Ketidak Percayaan Istri Terhadap Suami Sebetulnya Sebenarnya Bukan Enggak Percaya Cuman Meyakinkan Bahwa Dia Bisa Saya Bisa Atau Enggak Jadi Seperti Itu Ketika Sudah Terlewati Sudah Terlewati Sudah Percaya Terus Tapi Masih Ada Juga Kadang Kalau Kita Ngajak Anak Jalan Kadang Istri Rumah Kita Main Sendiri Berdua Istrinya Iri Juga Seperti Itu Terus Sama Kalau Secara Menginterversensi Selama Ini Sehingga Jadi Kita Berbagi Yang Seuama Saya Berangkat Mungkin Kadang Kita Harus Ke Gunung Itu Kan Berangkatnya Harus Pagi Jadikan Kalau Pagi Indokrinya Enggak Selesai Pasti Disi Seperti Itu Jadi Selama Pengalaman Saya Kamu Ngambil Bagian Saya Kalau Saya Mas Disampaikan Bahwa Irinya Iri Positif Yang Pergi Bareng Bareng Jadi Iri Pergi Berdua Nah Ini Kita Kembali Lagi Masalah Kurang Percaya Tadi Ketika Awal Megang Anak Berarti Ini Pentingnya Bahwa Tidak Hanya Istri Yang Butuh Edukasi Mengenai Dalam Hal Untuk Ngomong Anak Begitu Untuk Bagaimana Cara Mengasuh Anak Tapi Juga Laki-laki Pun Bapak Pun Perlu Memperoleh Edukasi Bagi Mengedukasi Diri Sendiri Atau Mungkin Bekerja Sama Dengan Istri Dalam Menerapkan Pola Pengasuhan Anak Bagaimana Ini Butuh Proses Tidak Hanya Bagi Laki-laki Tapi Bagi Perempuan Ketika Ada Ayah Mau Mopokin Anaknya Masang Popok Itu Bisa 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 Itu Itu Juga Butuh Proses Pendidikan Kepada Ayah Bagaimana Ketika Mopokin Anak Atau Mengenok Anak Apalagi Masih Bayi Itu Butuh Pembelajaran Saya Pribadi Saat Punya Anak Kecil Butuh Pembelajaran Juga Bagaimana Untuk Mengganti Popok Anak Saya Ketika Dia Nangis Karena Beol Begitu Juga Bagi Kau Perempuan Dan Istri Juga Perlu Penyadaran Juga Ketika Ada Ayah Atau Suaminya Melakukan Hal Semacam Itu Si Ibu Ini Bisa Mengarahkan Pada Si Suami Ini Baiknya Seperti Ini Jadi Misalnya Mengopoi Ini Seperti Ini Jadi Semua Bisa Saling Memberi Dan Kemudian Memberi 5 Masuk Misalnya Dalam Hal Pengasuhan Anak Ini Lantas Bagaimana Agar Tidak Tidak Terjadi Justru Saling Salah Menyalahkan Misalnya Namanya Salahkan Human Error Biasa Tapi Bagaimana Agar Tidak Salah Menyalahkan Maksudnya Sudah Dibantu Nanti Masih Disalahin Begitu Silahkan Itu Butuh Kesabaran Juga Misalnya Memasak Tidak Semua Laki-laki Bisa Masak Begitu Juga Tidak Semua Perempuan Bisa Masak Juga Artinya Semua Harus Bisa Memahami Karena Bisa Masak Terutama Masak Sayur Masak Air Hampir Semua Bisa Sayur Kalau Didikan Awal Di rumah Ketika Dia Kecil Atau Dewasa Tidak Pernah Didik Oleh Orang Tuanya Memasak Itu Ketika Menikah Juga Mungkin Bisa Jadi Susah Untuk Bisa Masak Kadar Garamnya Semana Kemudian Bawang Merah Bawang Butih Berapa Untuk Masak Sahur Shop Misalnya Seperti itu Kalau Itu Tidak Ada Pengetahuan Atau Pembelajaran Itu Agak Susah Kadang Teori Aja Misalnya Yang Tahu Teorinya Tapi Tidak Pernah Melakukan Kalau Masak Susah Juga Rasanya Bisa Macam Macam Jadi Itu Juga Butuh Pembelajaran Ini Artinya Butuh Kearifan Dari Masing-masing Ketika Pasangannya Yang Belajar Masak Bisa Diarahkan Ini Kurang Asin Isi saya Biasa Misalnya Mas Ini Kurang Apa Saya Terbuka Jadi Misalnya Kalau Misalnya Saya Ke Pasar Kemudian Pulang Mulai Memasak Isi saya Bantu Misalnya Untuk Ngiris Duguh Duguh Saya Menyiap Misalnya Lauk Pauk Yang Akan Dimasak Kayak Gitu Kadang Isi saya Masak Kadang Juga Saya Memasak Jadi Menurut saya Sangat Enjoy Sekali Dan Anak Saya Sering Ikut Ikutan Usia Tiga Tahun Itu Kadang Lucunya Dia Mencampuri Garam Karena Masih Anak Dicampuri Aja Dimasak Sehingga Bisa Asin Semua Tapi Itu Sekali Lagi Bahwa Anak Ketika Melakukan Itu Juga Adalah Bagian Pembelajaran Ingin Tahu Dia Harus Apa Yang Mempunyai Rasa Pemahaman Pengertian Lebih Lagi Bahwa Tadi Makan Proses Pembelajaran Dari Masing-Masing Tadi Tadi Misalnya Ketika Anak Saya Atau Siapapun Anak Siapapun Ketika Dia Misalnya Ini Garam Misalnya Dia Taruh Dimasakannya Satu Satu Sendok Misalnya Atau Dua Sendok Itu Asin Menurut Kita Tapi Bagi Anak Tidak Tahu Asin Kalau Kita Pengen Mengenal Memasak Dan Sebagainya Kita Pengen Tahu Juga Dan Kita Coba Untuk Kau Melaki-laki Mencoba Melakukan Kerja-kerja Domestik Dan Itu Mengasihkan Saya Mas Jayo Susahnya Ini Karena Budaya Yang Cenderung Patriarki Terkadang Jika Laki-laki Melakukan Tugas-tugas Domestik Cenderung Dipandang Saru Begitu Mungkin Ketika Mas Tantoy Ke pasar Banyak yang Nanya Betul Mas Tantoy Awal-awal Kemudian Tanya Istri saya Dimana Karena Dianggapnya Aneh Ketika Anda Belanja Saya Kalau Ke pasar Biasanya Sama Anak Saya Memang Ada Sisi Positif Dan Negatif Kesehatan Anak Kalau Saya Ke pasar Anak Saya Itu Banyak Orang Kemudian Dengan Berbagai Ragam Orang Tentu Kan Udara Terkontaminasi Dan sebagainya Tapi Alhamdulillah Saya Sudah agak Besar Dan Saya Sering Ajak Dan Anak Saya Bisa Tahu Misalnya Ingin Ikan Ingin Apa Itu Mulai Belajar Ini Apa Ini Apa Jadi Malah Tahu Tambah Nanti Pertanyaan Saya Untuk Mas Cahyo Untuk Bagaimana Untuk Menghadapi Lingkungan Sekitar Yang Mungkin Menganggap Apa Yang Dilakukan Mas Cahyo Berbeda Nanti Kita Akan Segera Kembali Pemirsa Dan Pastinya Tetaplah Bersama Bincang Hari Ini Kami Akan Segera Kembali Setelah Jidak Iklan Berikut Ini Pemirsa Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Dalam Acara Bincang Hari Ini Dengan Tema Peran Domestik Laki-laki Buka Kesempatan Telepon 451 666 Atau 0274 451 777 Bagi Anda Yang Berada Di Luar DI Terakhir Pertanyaan Saya Kepada Mas Cahyo Mas Cahyo Tadi Saya Menanyakan Bahwa Bagaimana Anda Untuk Mengkontor Mungkin Sekitar Anda Di Lingkungan Budaya Cenderung Patriarki Begitu Sehingga Yang Ketika Anda Mau Anak Ketika Anda Masak Dan Sebagainya Itu Mungkin Dianggap Berbeda Cenderung Aneh Atau Mungkin Tidak Pantes Begitu Bagaimana Anda Menghadapi Ini Awal Awalnya Memang Seperti Itu Jadi Waktu Awal Menikah Terus Kita Sudah Berumah Sendiri Kalau Orang Tua Tidak Pernah Aneh Saya Menyuci Dan Sebagainya Cuman Lingkungan Sekitar Itu Kadang Kadang Karena Saya Rumah Nggak Begitu Besar Jadi Kalau Nyuci Di Depan Rumah Jadi Orang Lepada Lewat Mas Cahyo Nyuci Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Saya Nanggap Biasa Cuman Waktu Awal Awal Dulu Kalau Di Dalam Nanti Seperti Itu Jadi Emang Kalau Saat Ini Masih Di Dalam Lingkungan Kampung Saya Masih Ada Ramatian Tabu Jadi Setelahnya Sebetulnya Laki-laki Itu Mau Melakukan Itu Cuman Kadang Malu Faktor X Malu Gengsi Gengsi Seperti Itu Jadi Kadang Ada Tanggapan Masyarakat Seperti Ini Jadi Sebetulnya Ya Kayak Kemarin Sebetulnya Alhamdulillah Saya Kemarin Sore Itu Kebetulan Di Salah satu Rumah sakit Ibu dan Anak Swasta Jogja Itu Nganter Adik saya Kontrol Adik saya Kontrol Gitu Ternyata Alhamdulillah Sudah Lumayan Banyak Bapak-bapak Yang Ikut Ke Rumah sakit Dalam Artian Ikut Kontrol Ataupun Peksakan Jadi Kemarin Sangat Banyak Jadi Antriase Nomor 17 Untuk Adik saya Jadi Saya Lihat Itu Ya Mungkin Sekarang Sudah Mulai Agak Hal-hal Seperti Itu Cuman Untuk Masalah Ya Kayak Masa Kayak Yang Kerja-kerja Rumah Yang Lebih Di rumah Itu Masih Kalau dalam Masyarakat Masih Begitu Mungkin Takbu Ya Mungkin Cuman Ya Karena Dari awal Saya Sudah Komitmen Awal Kesepakatan Awal Gimana Jadi Seperti Itu Jadi Biarkan Masyarakat Menilai Seperti Apa Tapi Saya Menjalani Dengan Ikhlas Seperti Kalau Mas Tantai Sendiri Efek Positif Sebenarnya Apa Yang Di Peroleh Bagi Anak Sendiri Ketika Ayahnya Menjalani Tugas Domestik Begitu Dan Dia Tidak Hanya Dimong Sama Ibunya Tapi Dibong Sama Dua-duanya Begitu Silahkan Ada Beberapa Sisi Positif Ketika Ada Kelibatan Ayah Dan Berjaga Domestik Masih Dan Anak Memberikan Pendidikan Pada Anak Bahwa Antara Laki-laki Dan Kelumpuan Itu Bisa Bekerjasama Termasuk Ketika Dia Menjadi Seorang Suami Atau Kalau Dia Menjadi Seorang Istri Itu Dia Bisa Bekerjasama Dengan Pasangannya Termasuk Dalam Menentukan Masakan Masakan Sering Kali Istri Saya Tanya Mas 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 Apa Gitu Nah Justru Disitu Kan Adalah Komunikasi Mungkin Bisa Jadi Misalnya Saya Masak Ini Mau Makan Ini Tapi Istri Saya Yang lain Ketika Misalnya Saling Komunikasi Di Dapur Misalnya Itu Kan Ada Hal Positif Ya Segala Sesuatu Bisa Bicarakan Bersama Kemudian Terhadap Anak Yang Lain Adalah Positif Adalah Misalnya Ketempatan Laki-laki Dalam Pengusuhan Anak Misalnya Itu Ada Ketekatan Emosi Antara Anak Dengan Seorang Ayah Karena Anak Itu Tidak Butuh Misalnya Ketekatan Dengan Seorang Ibu Tapi Butuh Ketekatan Dengan Seorang Ayah Karena Si Anak Ini Misalnya Ketika Ibunya Sedang Sibuk Misalnya Ketika Tidak Ada Sosok Ayah Dia Akan Mencari-cari Kemana Anak Ayah Dengan Hadiran Seorang Ayah Dia Akan Ada Kedekatan Ada Yang Memperhatikan Dia Masuk Ketika Misalnya Saya Bekerja Anak Saya Tinggal Saya Pagi Habis Pasar Masak Dan Mandi Anak Ini Mencari Sampai Saya Mau Bekerja Pintu Depan Sudah Ditutup Sama Anak Saya Protes Kita Tahu Memah Seperti Bahwa Itu adalah Bentuk Protes Anak Ketika Kita Memang Bersentuhan Dengan Anak Kita Mungkin Banyak Mungkin Orang Tua Atau Ayah Yang Tidak Tahu Bahwa Bagaimana Sikap Anak Itu Apakah Itu Bentuk Protes Atau Bukan Misalnya Kalau Kita Punya Kedekatan Dengan Anak Itu Kita Akan Tahu Bahasa Anak Apa Maksud Dari Anak Ini Memang Kita Banyak Dekat Dengan Anak Mas Misalnya Ada Berjalan Lempur Harus Ada Waktu Waktu Yang Memang Harus Diluangkan Bersama Anak Dan Bersama Isi Tentunya Dan Protes Itu Bentuk Asih Sayang Bahwa Dia Membutuhkan Ayah Justru Jangan Sampai Anak Danggap Peganggu Ayah Pengen Tidur Pengen Main Kuda Kuda Misalnya Itu Yang Harus Pahami Seolah Seorang Ayah Ketika Misalnya Atau Jam Tujuh Kemudian Langsung Jam Lapan Tidur Anak Ingin Bermain Ayah Tiba-tiba Anak Memukul Mungkin Bagi Yang Tidak Belum Memahami Bentuk Seperti Itu Sebagai Bentuk Protes Anak Misalnya Itu Kemudian Reaksinya Adalah Marah Kalau Ayah Reaksinya Adalah Marah Anak Kemudian Justru Bingung Dia Protes Kok Malah Kemudian Malah Dimarahin Bahkan Mungkin Dijewet Justru Takut Jadi Kemudian Anak Ketika Ketemu Ayah Justru Menghindar Dia Tidak Berdekatan Dengan Ayah Kalau Seperti Itu Kasian Juga Seorang Anak Ini Jadi Anak Itu Butuh Ketekatan Dengan Seorang Ayah Artinya Ayah Dekat Dengan Anak Mas Saya Tadi Udah Disampaikan Bagaimana Pengaruh Positifnya Anak Bagaimana Terhadap Hubungan Suami Istri Sendiri Apakah Makin Mestra Dengan Adanya Pembagian Kerja Yang Luar Biasa Ini Silahkan Ya Sangat Sangat Kalau Hari Sabtu Saya Di rumah Jadi Sabtu Minggu Di rumah Jadi Sabtu Berci Berci Rumah Bareng Kadang Istri Juga Tidak Begitu Fokus Di Pekerjaan Kalau Sabtu Jadi Sangat Enjol Pembagian Kadang Ya Udah Selesai Nyuci Nanti Saya Nyumur Jadi Sangat Menurut saya Sangat Istimewa Sekali Jadi Kadang Cuman Kalau Pagi Nyuci Sendiri Jadi Kalau Kerja Berdua Itu Kadang Sangat Kalau Dalam Seperti Pacaran Lagi Jadi Mames Raya Capek Bareng Susah Seneng Bareng Jadi Kadang Kalau Saya Yang Kadang Istri Masak Jadi Saya Yang Nyiap Yang Nyiap Kadang Kalau Bisa Saya Cuman Mas Masai Dan Masa Nasi Masa Masa Sayur Nanti Hancur Rasanya Jadi Cuman Bantu Nyiap In Saja Begitu Oke Mas Tadi Kan Disampaikan Bahwa Melulu Disampaikan Bahwa Membantu Saling Membantu Tapi Sebenarnya Benefit Nya Atau Manfaat Bagi Laki Laki Sendiri Ketika Melakukan Pekerjaan Domestik Apa Gitu Ya Saya Contoh Yang Masak Ya Kerja Domestik Banyak Saya Rasanya Refresh Apa Refresh Jadi Refreshing Bentuk Refreshing Betul Misalnya Dari Pagi Sampai Sore Kita Bekerja Misalnya Kemudian Pulang Jenuh Dan sebagainya Nah Pagi Itu Saya Punya Aktivitas Yang Saya Lakukan Adalah Misalnya Kemudian Pasar Memilih Apa Yang Kira-kira Mau Dimasak Ini Sudah Kemudian Menjadi Kenikmatan Sendiri Kayak Melukis Lagi Atau Misalnya Membuat Apa Seni Masak 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 Seperti Karya Seni Juga Misalnya Masak Ini Untuk Rasa Seperti Ini Agak Asam Atau Agak Pedas Tapi Tanpa Cabai Misalnya Itu Pake Apa Lumbunya Itu Itu Membuat Saya Pribadi Itu Susu Bagian Dari Refreshing Refreshing Yang Murah Tidak Harus Pergi Kemana Susu Misalnya Kalau Hari Minggu Misalnya Isi Saya Dajak Ayo Dek Mau Mau Buat Masakan Apa Siomai Atau Apa Kita Coba Coba Sambalnya Kita Variasi Mungkin Tidak Harus Digoreng Dulu Tapi Digerus Dulu Kemudian Digoreng Atau Variasi Masakan Dan Itu Menurut Saya Enjoy Sekali Itu Sisi Positif Itu Salah Satu Contoh Masak Belum Lain-lain Itu Tadi Berarti Bukan Yang Harus Dicamkan Para Ayah Ini Para Laki Laki Ini Bahwa Melakukan Pekerjaan Domestik Bukan Saja Menguntungkan Istri Tapi Juga Menguntungkan Diri Sendiri Begitu Manfaatnya Luar Biasa Bagi Diri Sendiri Mas Mas Boleh saya Dikitakan Program Mencare Bagaimana Program Programnya Apa Saja Program Mencare Ini Kita Lakukan Di Tahun 2013 Sampai 2015 Bagian Dari Upaya Kita Untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak Dan Penghabusan Kekerasan Dara Perempuan Jadi Kami Lihat Bahwa Upaya Penghabusan Kekerasan Dara Perempuan Itu Dulu Hanya Dilakukan Oleh Lembaga Atau Mungkin Satu Individu Atau Perempuan Tapi Justru Kemudian Kita Mengajak Komlaki Untuk Teribat Dalam Penghabusan Kekerasan Dara Perempuan Dan Anak Dan Juga Teribat Dalam Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak Saya Sangat Mengapresiasi Apa Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Yang Misalnya Disitirkan Oleh Mas Di Rumah Sakit Ketika Ada Isri Kontrol Kehamilan Ada Banyak Ayah Yang Kemudian Ikut Mengantar Isrinya Sindang Hamil Atau Kalau Dia Punya Anak Kecil Dia Mengedong Anak nya Justru Itu Yang Akan Kita Lakukan Jadi Bagaimana Kemudian Membudayakan Ini Menjadi Hal Sangat Baik Bagi Kau Laki Karena Bagaimanapun Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak Itu Juga Berpengaruh Pada Kehidupan Dia Sebagai Laki Laki Kalau Dia Sebagai Seorang Ayah Kalau Melihat Anak Yang Sakit Yang Rugi Ada Dia Juga Pengeluaran Keluarga Menjadi Bertambah Misalnya Seperti Itu Ketika Isi Sakit Misalnya Juga Pengeluaran Keluarga Semakin Bertambah Dan Penyakit Itu Kadang Datang Dari Penyakit Tapi Kena Kondisi Psikologis Istri Kemudian Menimbulkan Penyakit Dukungan Moral Dari Dukungan Moral Dari Suami Atau Ayah Sangat Dibutukan Dalam Hal Ini Mas Saya Tadi Melanjutkan Dari Apa yang Sampaikan Mas Tontowi Tentang Kesehatan Anak Kesehatan Ibu Anak Kalau Anda Bagaimana Apakah Anda Berusaha Untuk Secara Pribadi Berusaha Untuk Belajar Memperoleh Informasi Tentang Itu Browsing Misalnya Seperti Apa Atau Mungkin Hanya Menggantungan Istri Seperti Apa Idealnya Seperti Apa Jadi Kalau Kita Diskusi Dari Awal Dalam Artian Mau Periksa Atau Enggak Itu Kita Diskusi Kebetulan Istri Sedikit Banyak Tahu Tentang Kesehatan Karena Jadi Kita Juga Pasti Konsulasi Dulu Sama Istri Bagaimana Kalau Kita Periksa Kalau Tidak Kita Berarti Berdua Seperti Jadi Dengan Kata Lain Tidak Diputuskan Sepihak Jadi Ketika Anak Sakit Seperti Apa Juga Dua Dua Punya Pendapat Mendiskusikan Jadi Kadang Istri Manut Yaudah Kalau Malet Sekarang Kita Periksa Karena Saya Tidak Tahu Seperti Jadi Gimana Sebaiknya Jadi Mungkin Diare Istri Maksudnya Kadang Dia Kan Males Males Periksa Minimal Minum Obat Sesuatu Kita Diskusikan Bersama Kalau Kadang Istri Pas Anak Sakit Kadang Telepon Atau SMS Ya Ini Baru Sakit Kadang Belum Sembuh Belum Yaudah Nanti Sore Periksa Oke Oke Baru Kita Istri Telepon Dokter Jadi Semgal Satu Yang Harus Didiskusikan Bersama Baik Kita Sambung Kembali Nanti Dan Pemirsa Masih Mempunyai Satu sesi Terakhir Tembuka Bagi Anda Untuk Nelfon 451666 Atau 0274 451777 Bincang Hari Ini Akan Segera Kembali Saat Lagi Pemirsa 7 Bagi Anda Berada Di Luar DI Saya Masih Bersama Mas Mohamad Tontowi Program Manager Mencare Rifka Anissa Dan Mas Cahyo Pramono Staff Rifka Anissa Sekaligus Bapak Satu Orang Anak Mas Tontowi Tadi kan Mas Tontowi Menyampaikan Bahwa Pembagian Kerja Dalam Pembagian Peran Domestik Begitu Itu Harus Didasari Oleh Rasa Saling Menghargai Dan Adanya Kesadaran Tetapi Yang Susah Adalah Bagaimana Untuk Melumbuhkan Kesadaran Dan Sikap Saling Menghargai Ini Caranya Seperti Apa Tadi Yang Saya Katakan Di Awal Untuk Mengenal Itu Harus Tahu Dulu Jadi Kita Mengetahui Untuk Kerja Domestik Untuk Memasak Dia Tidak Tahu Bagaimana Caranya Memasak Awalnya Membuat Sayuran Sob Awalnya Dari Mana Dulu Apakah Motong Sayuran Dulu Atau Bumbunya Dulu Yang Dimasukkan Misalnya Atau Airnya Dulu Misalnya Nah Itu Butuh Pengetahuan Sehingga Kemudian Bisa Mengenal Jadi Kalau Menurut saya Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Sebagai Laki-laki Misalnya Untuk Terlibat Dalam Kerja Domestik Kita Bagaimana Tahu Apa Yang Dilakukan Misalnya Kalau Memasak Bagaimana Teorinya Kayak Gitu Kemudian Juga Kita Melepas Ego Kita Sebagai Laki-laki Bahwa Ketika Kita Melakukan Kerja Domestik Itu Tidak Menurunkan Derajat Kita Sebagai Manusia Tidak Akan Menurunkan Derajat Itu Kita Sebagai Manusia Tetap Derajat Sebagai Manusia Jadi Ketika Ego Sudah Diturunkan Otomatis Ada Kesadaran Seperti Itu Tidak Akan Turun Derajat Ketika Mas Cahyo Mencuci Pakaian Apakah Derajat Dia Turun Tidak Atau Sebaliknya Misalnya Istri Misalnya Masak Juga Tidak Turun Derajat Ini Butuh Dukungan Dari Masyarakat Dan Likungan Termasuk Keluarga Besarnya Ketika Ada Seorang Laki-laki Misalnya Mencuci Pakaian Misalnya Teman-teman Yang lain Menyapu Dan Memasak Ada Perlu Dukungan Dari Likungannya Termasuk Keluarga Besarnya Bahwa Apa yang Dilakukan oleh Mas Cahyo Atau Itu Bukan Hal Yang Tabuh Misalnya Untuk Seorang Laki-laki Memasak Menyapu Belanja ke Pasar Itu Biasa Dilakukan oleh Siapapun Kasian Kalau Kemudian Misalnya Isinya Sedang Hamil Dia Harus Mencuci Memasak Kemudian Menyapu Kalau Tidak Ada Pembagian Peran Kasian Sekali Mas Cahyo Ini Tadi Anda Sampaikan Bahwa Ketika Sebelum Nikah Ada Kesepakatan Ada Pembicaraan Tentang Itu Tapi Apakah Ketika Pernikahan Sudah Berapa Tahun Mas Sudah Tiga Tahun Apakah Selalu Ada Renewal Atau Perbaruan Kesepakatan Karena Kondisi Selalu Berubah Dulu Mungkin Belum Ada Anak Selalu Ada Pembicaraan Komunikasi Mengenai Kesepakatan Baru Atau Dibiarkan Mengalir Saja Seperti Apa Yang Anda Lakukan Selama Ini Mengalir Saja Jadi Mana Yang Tadi Yang Utama Dalam Artian Kesepakatan Bersama Itu Kita Kalau Perbaruan Jarang Dalam Artian Kita Mengalir Saja Seperti Itu Tapi Saling Mengisi Bagaimana Istilahnya Kalau Tiba-tiba Anak Bangun Kesiangan Jadi Karena Harus Sekolah Juga Mana Saya Harus Mandi Dulu Atau Ada Yang Tinggal Ditinggal Jadi Lebih Kalau Pembaharuan Jadi Lebih Bagaimana Saling Mengisi Dan Seperti Itu Jadi Sangat Mungkin Kembali Lagi Tadi Manfaatnya Seperti Itu Jadi Rahmatian Sangat Bermanfaat Sekali Seuama Saya Tidak Bisa Memandikan Tiba Bukan Tiba-tiba Ketika Istri Saya Harus Berangkat Pagi Siapa Yang Memandikan Minta Mertua Kan Gak Enak Jadi Seperti Itu Jadi Pembagian Peran Itu Sangat Selama Saya Menikah Sudah Tiga Tahun Sangat Bermanfaat Sekali Jadi Untuk Pembagian Peran Jadi Rahmatian Jangan Sampai Ini tugas 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 Bangun Pagi Istri Yang Disini Saya Yang Disini Jadi Istri Jangan Sampai Saling Rebutan Saya Nyapu Ya Gitu Kan Gak Biar Gak Istri Bagaimana Itu Biar Gak Ada Begitan Seperti Itu Saling Lempar Ini Menarik Ketika Anak Bangun Kesiangan Mungkin Udah Dijadwal Tentu Bahwa Misalnya Pagi Mandiin Ayahnya Begitu Tapi Ternyata Anak Bangun Siang Ayahnya Sudah Keburu Kerja Ini Sudah Keburu Ngantor Nah Ini Ada Hal Yang Mungkin Diluar Apa Diluar Kejadwalan Begitu Diluar Diluar Yang Kita Harapkan Begitu Nah Itu Bagaimana Sebaiknya Kita Menyikapi Untuk Seperti Ini Itu Yang Sering Ditemui Nah Itu Bagaimana Kita Bisa Memanaj Emosi Kita Seperti Seorang Ayah Anak Masih Kalau Saya Pribadi Anak Saya Masih 3 Tahun Ya Kadang Bangun Jam 7 Kadang Jam 6 Bahkan Jam 4 Jadi Tidak Teratur Jam Ikut Kerja Sama Ayah Nah Ini Bahasa Yang Menurut Kami Orang Dewasa Dia Kayaknya Kerja itu Seperti Mau Bermain Dan sebagainya Tapi Dia ingin Ikut Kerja Saya Memahami Bahwa Dia Pengen Bersama Kita Tapi Mungkin Kita Kesibukan Apalagi Kalau Sudah Jadwal Jam 8 Harus Sudah Nyampe Kita Bagaimana Bagaimana Pandai Kita Untuk Apa Untuk Memahami Anak Ini Tapi Sekali Lagi Tidak Boleh Dengan Emosi Dengan Perasaan Marah Atau Dengan Memarahi Anak Itu Justru Akan Menyakiti Hati Anak Kita Memanaj Emosi Kita Dan Kemudian Kita Memahamkan Kepada Anak Bahwa Kerja Itu Adalah Mencari Uang Untuk Jajan Adik Misalnya Yang Saya Lakukan Adalah Kemudian Ini Yang Saya Lakukan Ada Misalnya Saya Kemudian Gedong Anak Lalu Saya Ajak Jalan Jalan Setelah Saya Coba Komunikasi Sama Dia Bahwa Ayah Boleh Berkerja Setelah Dia Bisa Memahami Itu Boleh Lalu Saya Berangkat Tapi Anak Tetap Tidak Mau Tidak Mau Nangis Nah Bagaimana Peran Pasangan Kita Bagaimana Memahami Anak Ini Jadi Kita Saling Mengisi Dan Sekali Lain Bahwa Kita Sebagai Seorang Ayah Apa Yang Kita Lakukan Adalah Untuk Keluarga Dan Juga Untuk Anak Kita Sayang Sekali Kalau Masa Masa Kita Sebagai Seorang Ayah Kemudian Kita Jauh Dari Anak Ketika Anak Kita Sudah Dekah Dan Sudah Menikah Dengan Orang Lain Dan Masa Tua Kita Jauh Dari Anak Kita Justru Kehilangan Apakah Kita Sesungguhnya Punya Anak Atau Tidak Jadi Justru Usia Awalnya Harus Dimanfaatkan Karena Anak Masa Sama Kita Terus Ada Pengalaman Dengan Saya Ini Menjadi Catatan Dan Teman Teman Yang Lain Ada Teman Saya Yang Sibuk Kemudian Dia Bilang Sama Saya 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 Berus Kehilangan Anak Saya Kenapa Saya Pikir Kehilangan Dicuri Ternyata Dia Menjelaskan Bahwa Selama Ini Dia Sibuk Bekerja Anak Dia Sering Tinggal Keluar Kota Dan Sebagainya Baru Ketika Anak Dia Lulus Kuliah Dia Memuruskan Untuk Tidak Bekerja Ingin Bersama Anak Dia Justru Anak Menikah Dengan Pasangannya Dia Merasa Kehilangan Dia Mengatakan Bahwa Saya Habis Kehilangan Anak Saya Jangan Sampai Dialami Oleh Kita Baik Waktu Kita Tinggal Sedikit Mas Cahyo Mungkin Saya Ingin Anda Menyampaikan Intisari Dari Dialog Kita Sekaligus Pesannya Terhadap Laki-laki Agar Lebih Berperan Untuk Tugas Domestik Silahkan Terima kasih Mungkin Di sini Saya Masih Belajar Bagaimana Memahami Seorang Istri Bagaimana Memahami Seorang Anak Bagaimana Memahami Seorang Orang Tua Sendiri Maupun Mertua Seperti Jadi Saya Terbantu Di Rifka Anjar Dan Berhasil Dengan Teman-teman Seperti Mas Tawi Dan Teman-teman Yang lain Bagaimana Pengalaman Mengasuh Seorang Anak Atau Mungkin Bekerja Dengan Istri Jadi Selama Ini Bagaimana Kita Harus Yang Pasti Kita Komunikasi Dengan Istri Itu Sangat Penting Komunikasi Dengan Anak Juga Itu Penting Itu Hal Walaupun Anak Itu Belum Bisa Berbicara Tapi Dari Awal Istri Saya Sudah Bilang Kalau Mau Pergi Harus Pamit Walaupun Hal Sepele Jadi Saya Alami Betul Jadi Istri Kalau Alhamdulillah Sampai Saat Ini Dalam Bahasa Jawa Kelayu Kalau Saya Tinggal Kerja Enggak Jadi Yang Penting Pamit Kecuali Kalau Saya Dalam Artian Dia Anak Saya Masih Tidur Kadang Masih Kecil Itu Bangun Kepagian Tiba Tiba Saya Mau Berangkat Tapi Dia Tidur Jadi Kalau Saya Berangkat Tiba Tiba Nanyain Ayah Kemana Seperti Itu Jadi Disini Saya Berpesan Kepada Teman Teman Semua Yang Sudah Mempunyai Anak Jadi Komunikasi Sangat Penting Yang Utama Komunikasi Jadi Dalam Artian Kita Jangan Sampai Kita Bekerja Kesana Bekerja Kesini Dalam Artian Jadi Kadang Bekerja Sini Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Sampai Juga Masih Belajar Masih Belajar Jadi Yang Masih Komunikasi Antara Persen Baik Mas Silahkan Terakhir Yang Sampaikan Kami Dengan Program Men Care Itu Mengajak Masyarakat Dimanapun Berada Termasuk Juga Para Pemirsa Jogja TV Yang Sangat Setia Kita Perlu Bersama-sama Berganingan Tangan Komunikasi Laki Ini Untuk Terlibat Dalam Upaya-upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak Dan Juga Upaya-upaya Penghabusan Kekerasan Dan Harap Perempuan Kalau Kita Komunikasi Bersama-sama Untuk Melakukan Itu Insya Allah Keluarga Keluarga Masyarakat Ini Bisa Kita Selamatkan Kami Terlihatin Dengan Banyak Angka Perceraian Banyak Institusi Keluarga Yang Kropos Dan Peran Negara Tampaknya Dalam Konteks Ini Sedikit Terlupakan Kita Sebagai Masyarakat Komponen Masyarakat Itu Punya Tanggung Jawab Seperti Hal Pemerintah Bagaimana Institusi Keluarga Ini Kita Bangun Bersama-sama Agar Menjadi Institusi Keluarga Yang Kokoh Termasuk Kedepannya Agar Anak-anak Yang Keluarga Kota Ini Tidak Mengalami Kekerasan Emosi Maupun Selfistik Sehingga Kedepannya Anak-anak Menjadi Anak Yang Berguna Bagi Bangsa Kalau Ini Menghubungi Rifka Anissa Kemana Mas Terakhir Kalau Bapak Ibu Sekalian Mau Menghubungi Rifka Anissa Mau Konsultasi Atau Ingin Berdiskusi Bersama Bisa Menghubungi 0274 553333 Atau 027455 2904 Baik Terima kasih Mas Muhammad Tontoi Program Manager Rifka Anissa Terima kasih Mas Caya Pramono Salam Saya Untuk Semua Rekan-rekan Ada di Rifka Anissa Dan Demikianlah Pemirsa Bincang Hari Selama Peran Domestik Laki-laki Komunikasi Dan Saling Pengertian Adalah Kunci Dalam Hidup Berkeluarga Terutama Sekali Dalam Pembagian Tugas Pembagian Peran Antara Laki-laki Dan Juga Perempuan Keluarga Yang Kokoh Yang Bahagia Dan Tentunya Keluarga Yang Harmonis Terima Kasih Saya Ma Fitriya Selamat Sore Dan Salam Indonesia Terima